Dari titik dari awal, terus tiba-tiba harus ya pindah gitu kan itu suatu, kadang ada yang adaptasinya gitu. Tempat yang lama ke tempat yang baru justru lebih rajin lagi, lebih giat gitu. Ini adalah suatu kejutan bagi seluruh pegawai negeri sipil. Jadi siapapun yang menduduki jabatan harus mempunyai greget seperti yang diharapkan oleh atasan-atasan kita. Evaluasi berlaku bagi semua jenjang karir PNS, tak terkecuali pejabat eselon 4A seperti kepala sekolah. 8 Januari lalu merupakan hari yang menentukan bagi 1.156 kepala pendidikan dasar CDKI Jakarta. Saat itu pula mereka melaksanakan serah terima jabatan, baik karena promosi maupun sudah saatnya untuk bergeser. Jadi kita sangat sederhana melihatnya, sekolahnya menjadi lebih bersih gak? Sekolahnya menjadi lebih indah gak? Sekolahnya masih ada bullying tidak? Di sekolahnya masih ada tawuran atau tidak? Saya pikir itu indikator-indikator sederhana yang akan kita gunakan untuk menilai keberhasilan kepala sekolah dalam jangka pendek. Sebagai mana keputusan Gubernur tanggal 31 Desember 2014, kepala sekolah yang bertugas minimal 2 tahun harus dimutasi ke sekolah lain. ASRI salah satunya, kepala sekolah yang berada dalam kriteria itu. 2 tahun berlalu saatnya ASRI untuk mutasi ke sekolah baru. Kedepannya ASRI akan mengemban tugas di Sekolah Dasar Negeri Pegangsaan 01 Pagi. Artinya, ASRI harus selalu siap sedia dan bekerja sebaik-baiknya. Biasanya itu terlihat hasil kerja itu 2 tahun. 2 tahun itu kelihatan. Apakah secara fisik atau memperbaiki SDM sebatas kemampuan kepala sekolah yang baru, mungkin di tempat itu sebelumnya. Bagaimana SDM-nya atau guru-gurunya, pembinaan-pembinaan, nanti akan kelihatan. 18 tahun bertugas di kawasan Menteng tak lantas menjadikannya pribadi yang pemilih. Termasuk kalau dirinya mengemban tugas memimpin sekolah petang di kawasan Kemayoran. Saya datang, waktu pertama-tama saya diantar pakai mobil oleh anak saya. Itu masih ada loh, anak-anak sekolah yang gedor-gedor mobil. Wewe, 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 seperti itu. Itu saya, aduh kok ada begini. Namun kerja kerasnya kala itu berbuah manis. Menghasilkan perubahan yang signifikan di tempat kerjanya terdahulu. Perubahan yang sangat ini itu disiplin. Disiplin kerja, terus tanggung jawab dalam mendidik anak, terus dalam masalah kebersihan, kita menemukan kerapian. Sebagai abdi negara, Ah Sri selalu siap sedia, bekerja di manapun ia berada. Turut kontribusikan perubahan baik di tempat lain yang membutuhkan. Febri Purnama Sari, Tia Fani Febrian melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!